Oke, sahabat peonir, ini dia mobil Jeep JK yang udah dimodifikasi full by peonir atau garage atau peonir Jeep dan ini dia video kelilingnya. Sebelum kita bahas detail, let's go! Modifikasi mobil, ya itu sesuai konsep, sesuai sama aturannya, sesuai sama budget juga. Tapi guys, ini dia konsep modifikasi mobil Jeep JK yang sudah masuk standar modifikasi peonir to garage. Ada standarnya bro? Ada. Kenapa? Karena hampir di semua titik, mobil ini sudah di upgrade, penggunaan barang-barangnya juga bukan standar lagi. Tapi udah banyak banget ya, perubahan dilakuin sama mobil ini. Tapi secara overall gimana? Kasih komen di bawah untuk nilai modifikasi yang dilakuin sama om mobil ini guys. Lihat, kita mulai dari bagian depan. Ini guys, kita mulai dari depan dari bumper, di mana ini penggunaan bumpernya. Pakai anniversary, dengan baut-bautnya yang nongol keluar. Nih, kalian bisa tau dong, ini bumper Audi atau bumper Cina? Ini pertanyaan aja sih. Terus, ada balutan Wins Varevo 12 yang sintetik. Wah, kurang lebih berarti bisa narik bobot hingga 5,5 ton. Dengan buat mobil itu kurang lebih sekarang 2 ton lah. Nah, jadi untuk tonasenya pasti ini oke banget, bisa banget. Ini 12 volt, bukan 24 volt. Cukup buat narik satu mobil ataupun mobil temennya yang lainnya lagi. Kalau lagi, nyangkut. Pakai tali plasma, biar di bagian sini enteng. Jadi nggak terlalu drop banget. Sasisnya juga, bempernya juga nggak terlalu nunduk. Jadi posisi ini lebih enak banget. Terus guys, ada lampu track light juga di bagian depan. Iya kan? Ini lampunya udah ganti, bukan lampu pager lagi nih. Bukan lampu lentera lagi. Tapi ini udah oke banget. Dan pastinya, cup mesin. Cup mesin udah pake anniversary juga untuk menyamai konsep modifikasi mobil dia. Bemper anniversary, cup mesin anniversary. Yang sudah dibolongin. Wah, keren banget bro. Ini pake snorkel dari Ingen Technology. Yang dimana kalau udah pake snorkel, pastinya Air Intake-nya itu sudah pake Air Intake Ingen Technology juga. Nah guys, kalau mungkin buat kalian yang belum nonton mengenai penjelasan Ingen ini, nanti tolong sematkan di atas atau taruh di link deskripsi video mengenai edukasi snorkel Ingen ini dan juga Air Intake-nya. Fungsinya apa, kenapa kita harus pasang, dan itu dia. Aku bahas secara terpisah, secara detail juga. Nah, di atas ada lampu rigid radiance. Ini memiliki backlight warna merah-biru dan juga ember. Kalian tinggal pilih aja. Tapi yang dipasang sama Omini, ini warnanya yang merah. Terus guys, ini ada rigid juga, DSS yang pro ini guys. DSS pro, kiri kanan juga. Dan lift kit sudah juga terinstall di sini, 2,5 inch. Pake Teraflex kombinasi dengan Shock Fox yang Reservoir Adjustable. Jadi, untuk bagian kaki menurut aku ini udah lengkap banget. Karena tadi aku udah ngintip sedikit, di bagian shock steering-nya juga. Dia udah ganti pake Falcon, Nexus, dan Long Thai Road, Drag Link, Track Bar, full dengan Teraflex. Plus, aku inget banget, ini pake ball joint juga dari Teraflex guys. Jadi, lengkap banget ya. Kaki-kaki full Teraflex juga. Dan bagian lift kit-nya juga. Ban, dia pake Yokohama Geolander 35mm 12,5mm RIN 17mm. Relak-nya balutan dengan Black Rhino. Terus guys, di bagian samping sini nih. Wah, aku demen banget. Sudah pake pijakan elektrik dari AMP Extreme. Full. Ini depan belakang otomatis sudah terkoneksi. Ini AMP tipe yang standar. Memiliki 2 motor penggerak. Sudah ada LED-nya juga. Papannya yang sedikit gendut, bulat. Dan agak rata juga. Itu yang bikin pijakan ini nyaman banget buat dipijak. Dan anti-slip juga guys. Selain anti-slip, dia sudah IP68. Jadi untuk waterproof, water dust, itu udah aman banget semua. Full besi. Kuat pastinya. Sudah jaminan. Dan, apa lagi nih? Bagian yang belum aku sebutin. Oh, ini dia guys. Ada doorstep dari Atlas Smitty Build. Di bagian pintu samping sini guys. Ini dia. Di bagian pintunya. Sudah terinstall depan dan juga belakang doorstep Atlas Smitty Build. Sini ada talang air yang slip ke bagian dalam. Nah, ini guys. Ada bagian yang harus kalian cek juga. Ini ada cover seat dari Smitty Build. Jarang orang pakai. Kenapa? Padahal menurut aku ini sangat compact banget. Bentukannya cocok ya. Military base banget ya. Warnanya tuh warna-warna Army. Pegangan juga udah ada. Ini pegangan juga udah ada. Di bagian sini. Ini ada switch pillar. Untuk lampu-lampu dari Rugged Ridge. Bener-bener mobilnya complete lengkap. Tanpa kekurangan satu modifikasi pun. Lalu, kita intip ke bagian belakang. Ini ada perganteng napot borla. Dan juga ada bumper anniversary. Oke, sini dia modifikasi full dari Pionet Yoga Rats. Buat kalian yang mau contoh modifikasinya. Langsungnya telepon kita di 08-2211-101-101-101. Atau secara parsial. Kalian mau tempel apa aja nih. Kalian mau pasang di mobil kalian tuh apa aja. Bisa banget. Langsung aja DM kita juga di Instagram dong. Ada di Pionet Yoga Rats. Ada di Pionet Yoga Rats. Mau datang kemari juga langsung lihat-lihat. Workshop kita. Dan juga shop kita di depan. Itu ada di Jalan Luri Keparaya nomor 17. Karena lengkap banget nih barang-barangnya. Aku bisa jamin kalian tengah tergiur. Mau pasang yang mana. Dan pastinya bingung. Full, lengkap. Barang-barang kita nih mulai dari kaki. Mulai dari lampu juga. Cup Mesin atau bagian yang lainnya. Bumper pastinya itu udah ada banget. Kalian buka pintu langsung masuk. Wah ada bumper nih gitu kan. Merchandise juga ada di Pionet Yoga Rats. Langsung aja datang kemari. Cek juga dong marketplace kita. Sudah mulai lengkap sekarang. Karena adminnya sudah aku bilang. Bro lengkapin barang-barang loh. Nah ada Tokopedia. Blibli, Bukalapak, Shopee. Kalian bisa cek juga tuh. Barang-barang yang tersedia di Pionet Yoga Rats. So guys thank you banget. Dan nonton video ini dari awal sampai akhir. Karena masih banyak banget mobil modifikasi. Yang akan kita bahas selain mobil lang ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video. Sub indo by broth3rmax